5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung atas vonis seumur hidup yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Saat ini tim kuasa hukum para terpidana tengah mengumpulkan bukti-bukti baru atau NOFUM. 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam yang telah dijatuhi vonis hukuman seumur hidup akan mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Kelima terpidana kasus pembunuhan yang kini dititipkan di rumah tahanan Kebun Waru Bandung yakni Eka Sandi, Hadi Seputra, Suprianto, dan Jaya para terpidana ini telah memberikan surat kuasa terhadap tim pengacara dari peradi untuk mengajukan PK. Saat ini kuasa hukum kelima terpidana Ruli Panggabean menyatakan bahwa tim pengacara sedang mengumpulkan bukti baru atau NOFUM untuk memperkuat pengajuan PK ke Mahkamah Agung. Sementara itu satu terpidana lainnya yakni Sudirman juga akan melakukan PK namun saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Tresrim Mumpolda, Jawa Barat.